Setelah proses pemadaman ini selesai, kita selidiki bersama dengan pihak terkait. Penumpukan penumpang kembali terjadi di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Kondisi ini disebabkan perbaikan Wessel yang membuat perjalanan komuter line mengalami keterlambatan. Ratusan penumpang berdesakan akibat keterlambatan perjalanan KRL komuter line. Tidak hanya itu akibat perbaikan Wessel atau penghubung dua atau tiga lajur trek dan untuk mengubah arah jalur kereta dari jurusan ke jurusan yang lain. Sejumlah penumpang harus pindah peron setelah mendapatkan pemberitahuan dari pihak stasiun. Beberapa penumpang bahkan harus memanjat tingginya tembok peron. Sementara beberapa penumpang lain harus ditarik oleh temannya untuk naik ke peron. Akibat perbaikan ini, dua perjalanan kereta komuter line dari Stasiun Matraman dan Stasiun Jatinegara mengalami keterlambatan 10 hingga 16 menit. Pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, penanganan perbaikan Wessel selesai sehingga bisa dilalui. Terima kasih telah menonton!